Putri Candrawati Positif Corona, Verdi Sambo Singgung Rutan Kejagung Istri Verdi Sambo, Putri Candrawati Terpapar Virus Corona, Verdi Sambo menyebut sebelum ditahan di rumah tahanan Rutan Kejaksaan Agung, istrinya tidak pernah terpapar COVID-19. Bahwa keluarga saya mematuhi prosedur penanganan COVID-19, istri saya tidak mematuhi di Rutan Kejaksaan, makanya positif sekarang, selama ini belum pernah positif. Kata Verdi Sambo dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 21 November 2022 kemarin. Pengacara Putri dan Sambo, Arman Hanis pun meminta kliennya dirawat oleh dokter pribadi. Arman memohon ke Majelis Hakim agar mengabulkan perihal dokter pribadi ini. Surat permohonan, Bu Putri dapat dilakukan perawatan dengan dokter pribadi untuk COVID-19. Kata Arman, Jaksa pun meminta tim pengacara tidak khawatir sebab Jaksa mengatakan Kejagung memiliki rumah sakit. Izin Bapak, kami Kejaksaan punya rumah sakit dan dokter, jadi tentunya kami akan koordinasi dokter-dokter yang ada di Kejaksaan. Kita tetap ikut standar penanganan COVID-19. Kata Jaksa, Hakim pun mempersilahkan pengacara membuat surat permohonan membantarakan jika dirasa rumah sakit Kejagung tidak bisa merawat Putri. Kami seandainya tidak bisa dilakukan pembantaran, kami cuma ingin klien kami dirawat sekali dua kali kunjungan. Kata Arman, diketahui Putri Candrawati positif corona setua menjalani pemeriksaan. Putri hari ini menghadiri sidang secara online. Jadi hanya ini saja yang bisa Adni sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.